kalau perlindungan oknum-oknum judi bos-bos besar judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi itu yang yang sedang ingin dibongkar oleh IPW kan ya maksudnya begitu saya juga punya data baru nih apa ini Pak data daftar pengeluaran keuangan sepertinya dari bandar judi ya sepertinya atau ada nama yang disebut ya tapi saya tidak sebut nama ini bantuan sekolah untuk polisi dengan nama A 50 juta ya ini inisial A gitu ya ya bantuan untuk cyber 200 juta ya bantuan Medan Medan ini menunjuk siapa ini apakah pimpinan kepala daerah apa kepala kepolisian ya tapi disini ada lagi wadir cyber 40k 440 juta oke ya kemudian bantuan robet nah robet ini siapa biaya coklat dan polisi kan coklat nih ya terusnya ada lagi nih yang wadir-wadir itu apa itu bantuan apa tadi wadir-wadir cyber jadi cyber itu kan adanya di Mabes Polri ya Direkturat Cyber itu ada di Mabes Polri ini bantuan dari siapa ini Pak ceritanya dari konsorsium ini Pak ya ini ini ada ada inisialnya tadi itu inisial atau contoh aja kalau itu sudah jabatan sudah jabatan dengan ada tanggalnya disini tidak saya sebut tanggal ya pokoknya dekat-dekat lah ya karena nanti kita akan tahu siapa yang menjabat nama-nama ada polisi dengan nama A dan saya kenal nama itu ya oh aktif nih lagi nama aktif ya cerutu untuk coklat dengan inisial H ya cerutu 21 juta ya ini ada didalamannya dalam saat gasus ya oke kemudian coklat ya untuk membeli handikam atas nama H ini H yang pertama dengan H kedua ini berbeda dan ini yang H kedua ini sedang dipatsus dan belum belum sempat dipatsus nih H yang kedua ini ya anggota Satgasus yang terlibat di dalam pelanggaran juga pelanggaran kode etik dalam kasus apa namanya FS ini H jadi jadi ini saya ada yang selalu mengirim data ya oleh karena itu ketika ada klarifikasi dari RBT saya menerima klarifikasi itu ya mungkin karena data itu kan sudah dua tahun tahun yang lalu ya ini datanya dapat dari mana Pak ada dikirim dengan WA ya tanpa menyebut nama ketika saya sudah tarik hapus data itu ya kemudian nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi Oh gitu ya Oke tapi Pak Sugeng bagaimana meyakini informasi ini benar kan bisa juga bisa saja tidak ya ini harus kita cek and ketika dan Terima kasih.